Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wangi sepanjang hari kembali jumpa dengan channel pusat klasir park malang channel yang membahas serba-serbi parfum rapil padang khususnya dan parfum padamu semoga kabar teman-teman baik selalu sepanjang hari ya jadi di episode kita kali ini kita akan review parfum pria yang sudah lama ya menghiasi toko-toko parfum di hampir seluruh Indonesia jadi termasuk item yang sebenarnya tidak terlalu bestseller tapi brandnya sudah sangat terkenal ya mungkin karena baunya memang tidak semua hidung kita ini suka karena memang baunya lebih bisa dikatakan ke arah mewah-mewah gitu ya jadi high class dan tidak gampang hidung untuk bisa suka dengan parfum ini jadi sangat khas sekali baunya parfum apa itu simak terus jangan sampai pindah channel dan pindah kemana-mana jangan lupa buat yang suka main tiktok follow tiktok kami di sini dan Instagram kami juga ada di bawah ini jadi biar bisa lihat pengiriman-pengiriman kami ke seluruh Indonesia Oke langsung aja biar enggak lama-lama ini kita review brand parfum pria yang baunya sebenarnya banyak yang suka juga tapi tidak semua hidung yang mampu untuk menerima bau ini namanya Karolina Herrera 212 men ada beberapa tipe ya ada dua sedua men ada bapiman ada seksi men dan banyak lagi ya kali ini kita mau review yang 212 men ini karena memang karakternya sangat kuat sekali yuk kita cium aromanya seperti biasa ini versi hidung saya ya nanti kita baca sesuai kitab suci nya jadi dia baunya bau-bau rempah gitu ya jadi biasanya kalau parfum bau rempah itu memang kurang diminati ya jadi mungkin tidak sampai 50% orang yang suka dengan parfum ini kenapa karena memang bau-bau rempah padahal bau rempah ini memang sebenarnya baunya yang lebih kuat lebih tahan lama itu unsurnya ada di rempah kalau digitrus kemudian buah ya bunga buah itu apalagi buah ya buat kebanyakan baunya lebih cepat hilang kalau yang rempah biasanya lebih tahan lama nah Karolina Herrera 212 men ini termasuk yang tahan lama jadi aromanya tadi tercium bau rempah kemudian sangat strong sekali strong sekali ya untuk tiba-tiba parfum mewah dia tergolong yang strong sekali tajam dan tahan lama ini aromanya mantap 212 men ada segernya dan ada rempahnya segernya ini nggak tahu dari mana ya yang saya masih merabah-rabah ini ini cocok ya dipakai untuk aktivitas di dalam ruangan bahkan di luar ruangan sangat direkomendasikan pakai ini karena baunya memang bau yang tahan lama untuk aroma 212 men ini buat teman-teman yang suka aroma yang tajam lempah sangat direkomendasikan pakai parfum yang ini ya pakai parfum ini nah sekarang kita mau lihat versi kitab suci nya ya gimana baunya 212 men Karolina Herrera nah ini memang kalau di versi petunjuknya ya petunjuknya itu memang diperuntukkan bagian untuk cowok-cowok maskulin nah maskulin ini kayak gimana ya mungkin yang rapi stilis gitu ya cocok pakai parfum ini jadi kalau anda berwibawa ya juga tampil rapi itu mungkin cocok ya pakai parfum 212 men ini nah pada dasarnya parfum ini dia mengandung maski dan budi ya aroma yang paling menonjol itu di maski sama budinya dan mungkin saya ngomong tadi rempah itu ada di kayu tadi ya di budi tadi atau kayak apa ini entah kayu jendana kayu jati atau kayu kamper mungkin ya tanda tahu atau mungkin kayu-kayuan yang ala-ala timur tengah gitu juga tapi kalau timur tengah saya rasa nggak masuk di parfum ini ya versi hidung saya ya mungkin hidung teman yang lain mungkin beda lagi oke ini kita sekarang mau menuju ke bau awalnya ketika dibuka tadi ya top notes nya jadi teman-teman top notes itu adalah bau yang muncul ketika kita mencium parfum pertama kali pertama ini baunya muncul apa nah itu namanya top notes top notes nya jadi bau yang muncul di awal kita mencium parfum nah untuk 212 men ini di awal tercium bau citrus itu kayak citrus itu kayak buah-buah ya lima lime jadi wah ternyata ada jeruknya ini lime dan green fresh jadi ada kayak mungkin teh-tehnya gitu ya nggak menarik ya perpaduan citrus kemudian buah jeruk lime dan green fresh itu untuk di top notes nya tadi saya nggak cium ya tadi hidung saya nggak mencium bau jeruk jadi mungkin beda ya jadi hidung saya tadi mengarahkan ke arah langsung kerempah aja ya jadi simpelnya kerempah ternyata di top notes nya dia mengandung citrus dan buah lime buah jeruk oke di tengah-tengah jadi setelah mencium kita di awal tadi begini nanti di tengah-tengah siklusnya akan berubah baunya nah dia di middle notes nya dia mengandung bunga lavender kemudian garden nya dan exotic spice mungkin spice ini mungkin ke arah rempah ini ya perinca-perinca gitu ya jadi yang tadi saya bilang rempah mungkin ada di tengah ya munculnya di tengah pakaian lavender bunga lavender kemudian gardenia dan exotic spice ini menarik ya di tengah-tengahnya jadi kadang bau parfum itu di top notes nya muncul apa middle notes nya muncul apa dan di base note nya muncul apa ada yang kadang stabil ya di top notes middle notes dan base note nya itu stabil manis 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 terus ada yang kadang dari manis bisa seger kemudian dari pahit ini menarik untuk parfum ya jadi makanya kalau teman-teman beli parfum di toko itu di cium pertama nanti hasilnya di akhir beda itu bukan salah penjualnya ya memang karakter parfumnya itu di awal di tengah dan di akhir itu beda jadi jangan wah tadi kok baunya enak sekarang kok enggak enak ya memang parfumnya kayak gitu ya jadi di top notes nya kayak ini middle notes nya kayak ini dan di base note nya seperti ini oke kita sekarang ke base note nya dia mengandung hoodie kayu-kayuan amber dan maski jadi yang tadi saya ngomong ini lebih tajamnya di kayu dan rempah itu ada di akhir ya jadi semakin akhir ini rempahnya semakin tajam ya kayu-kayuannya semakin muncul jadi kalau di awal tadi baunya muncul aroma buah jeruk lime di tengah muncul lavender bunga-bunga gitu jadi habis buah kemudian muncul bunga nah di akhir ya muncullah bau maski dan hoodie nya kayu-kayuannya rempahnya mulai muncul setidak jadi yang suka bau-bau kayu pria-pria yang suka bau-bau kayu silahkan pakai ini ini rekomen sekali karena bau kayunya muncul saat kering wah enak sekali jadi ibarat kita mau pergi ngantor ya mau pergi keluar kita semprot di rumah masih bau lemon tadi terus kemudian di tengah perjalanan baunya berganti lavender di akhir ketika ketemu teman di kantor masuk kantor atau tiba di lokasi tempat kuliah atau tempat yang lain sudah berganti aromanya menjadi kayu-kayuan dan rempah top recommended untuk pria-pria mas mulit nah ini mudah didapatkan di toko-toko parfum ya parfum refill maupun parfum ori gampang didapatkan karena memang aromanya sudah terkenal ya mungkin banyak toko yang baru-baru memang tidak stok parfum ini karena memang kalau di daerah mungkin perdesaan itu kurang diminati ya untuk aroma rempah biasanya kalau di desa itu di kabupaten kecamatan itu yang disukai yang ringan-ringan yang kayak bau buah bunga manis seger kayak gitu kalau yang rempah memang jarang yang suka biasanya orang-orang yang high-class lah yang orang kantor orang bank kemudian bos-bos suka parfum kayak gitu oke itu tadi review dari parfum 212 men nanti kita lanjut untuk episode selanjutnya parfum-parfum yang lain terima kasih sudah subscribe like comment dan share kalau yang belum silahkan kalau yang sudah saya ucapkan terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wangi sepanjang hari selamat menikmati